Halo teman-teman, semoga baik-baik saja Semoga tetap semangat, semakin positif Tidak termangkan sama 5-5 yang belakangan yang terjadi Belakangan juga lagi ada mati lampu Jadi tidak cuma di dalam game saja Mati lampu ternyata di Desa-desa bahkan kota pun juga mati lampu Di daerah-daerah juga mati lampu Setiap jam 8 sampai Tidak tahu jam berapa itu Di lampu-lampu jalanan dimatiin semua Oke, jadi kita akan lanjutkan game kita yang kemarin Yaitu specimen zero Dan kita bakal selesain Sampai titik mana kita Ke mati Jadi kita disini masih punya 4 kesempatan lagi untuk hidup Dan kita bakal langsung Cus-cus ke gamenya aja Langsung aja klik like dan subscribe Kalau misalnya kalian suka Dan aku juga ada di instagram dan juga Facebook di Sinumuswala dan juga Sinumusman Oke lanjut Kita kembali lagi ke situasi yang biasanya Kita kembali lagi ke situasi yang biasanya Ah gelap banget Nah gini dong Oke let's go Let me in to heal you won Seperti biasa kita bakal buka-buka ruangan kembali teman-teman Mari lagi Dan kita bakal dapetin key buat membuka banyak ruang Oke btw kita kali ini Bakal nerusuli ruangan yang dengan cara lainnya Karena kita tahu bahwasanya di satu Lorong ini yang kita telusuri di Tempat respon kita itu gak ada apa-apa men Jadi kita langsung aja ke ruang gelap Dan kita bakal menemukan banyak item disana Telan-telan aja Kita langsung ke sana juga boleh Dan kita bakal nemuin banyak hal yang bakal berguna Kayak kunci-kunci password dan nice booking Dan juga Ini banyak sih yang bakal kita temuin di ruangan-ruangan gelap itu Terpaksa di ruangan di tempat kita respon itu Jadi ya kita fokus kesini dulu aja It's okay Just be wise, be ready, be okay You are the one who only here So be careful for your step Vibesnya serem-serem para Namanya game horror men Ini harus serem lah Gak serem mana Kalau gak serem mana Mana ada yang Mana ada Mana ada waru-warunya gitu Kalau gak serem Samsung Yang serem Serem mana Terpaksa di ruangan Baik 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 tebak bad choice kenceng banget suaranya box oke gak ada suara-suara doi ada dong be careful and get down kok masih bisa ketangkep model kita sudah silently silently lalu sudah silent silent lucu gitu masih ketangkep kenapa gak dikocek aja tadi kenapa gak dikocek aja dari tadi langsung tiba-tiba muncul main yoi bisa gak sih kalau misalnya kita shock shock cedar cedar bisa gak sih penasaran kalau gak bisa run for your life yaudah nah disini kita bakal nemuinya namanya kunci kunci password sama apa namanya ke kabel roll nah disini kabel roll tambel aja gak apa-apa tapi gak berguna nanti kita pakai aja saya soalnya bakal tau kalau misalnya kita bakal mati sebelum belum berlanjut selesai selesai spesimen spesimen selima selima aduh kan gak nak nah disini biasanya ada something something gak ada something ke yaudah ya ya yaudah bawel sih lauk oke mungkin kita find something lagi kunci dong oke yuk ambil dimana oh ya disini ada kunci harusnya ini gak ada ini gak ada kita tembak door door gak bisa ditembak ternyata eksperimen kita gagal disini oke dua kesempatan lagi untuk youtube itu baik untuk saya karena saya tahu kamu tidak ada kenapa kenapa lagi kita kesini harusnya kita akan kesan kesana aku mau cari tar juga sih sebenarnya alarm boleh lah tapi gak i'm just gonna make it be the real oke nah disana tersatu tak bisa masuk masuk lah gak ada something something ke lelah lelah toh etc si itu dong oke gak ada apa-apa disini cuman ruang untuk ngegocek gocekin aja kok aneh gitu sih si layar nah ini baru bisa dong nah ngebox nah stop disini kutemani kau dalam beriku gak ada apa-apa lagi disini situ atau CCTV ternyata baru tahu disini ikut teman kau dalam beriku oh gak ada kunci man gak ada item-item lucu gitu woy di kiri dong kita tembak 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 aja tembak tembak lucu gitu gak bisa ditebak dong kan ngecit ini namanya tuh oke satu lagi kesempatan kita buat itu so don't waste your time lau ngebox nah ngebox yaudah gitu loh kalau gak ada gak ada weaponnya ya gak usah gitu halo siateh siateh aduh gini gimana nah gitu dong gini pelurunya abis gitu gimana catanya bisa santuy gitu kalau misalnya kayak gini gitu suasananya selalu seperti ini gitu woy kenapa kalau ada seperti ini gitu sebenarnya itu layar lebih enak sih cuman karena banyak lebih banyak bugnya daripada serunya gitu ya jadi ya apalah lah harusnya disini ada password cuman kok gak ada kita dari tadi oh gak ada men apa kelewatan nih kayaknya apa disini gitu password oh ya oh ya disini dong ini bisa sih ini yang pake dart itu ya yang pake peluru-peluru asing oke habis ini kita langsung aja kebawah situ yang gak ada it's okay just be careful and stay chill and yoki kita gocek gocek dulu kita gocek gocek dulu kabisan tenaga kan situ akhirnya apa penasaran gimana kalau misalnya kita tembak ini pakai dart tidak tidak terlalu efisien juga kalau misalnya kayak gitu lebih fine lho malah malah kesini kita kenapa harus kesini bakal gagal gitu mah kita tuh bawa dong si doi yaudah yaudah lah yaudah lah gimana lagi gitu yaudah lah pasrah lah yaudah lah pasrah lah kemana lagi gitu rewel gitu kita tunggu sampai naik ke atas banget baru kita bisa keluar just take it easy and be chill belum keluar dia untuk tunggu aja semuanya keluar just take it easy be chill and relax nah gitu dong pelan-pelan aja it's okay nothing bad will happen just take it chill and relax biasanya di meja-meja sini oh ya tuh bahaya kepala sampai turun bahaya jangan latu turun iya 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 jangan latu turun gitu dan kita harus kita naik ke lantai atas kita gocek 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 lucu gitu gak 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 cek gak cek lucu turun kebawah gak tuh turun kebawah gak tuh tapi tapi sound 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 disonya kurang kurang rapi soalnya kedengeran banget gitu suara yang ada di luar di luar sana selesai teret tet 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 hand jops ket besok 웃 split safe clear gak ada apps gitu santunya jak ke atas dan kita langsung run for our life gocek-gocek dulu itu banyaknya moment disini habis hujan dimana si doi semoga gak akan dengerin kita-kita disini bakalan surem kalau misalnya ketabutan kita kita turun ke bawah ke bawah dan ke bawah lagi oh thanks kak yellow kak kita apa-apa lagi kita apa-apa lagi ok ok kita leke 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 halo baby you hear me you hear me run for your life run through the night rumah sakit kok kini kita surem rumah sakit kok kini kayak gak rumah sakit gitu men kayak ruang perkulian gitu sama-sama suramnya gitu sama ruang perkulian aduh apalagi ruang sidang skripsi itu men aduh ampun dah disini emang settingnya kayak gak jelas gitu ya kayak rumah sakit tapi bukan rumah sakit gitu kayak fasilitas kesehatan tapi kok gak ada gak ada apa namanya gak ada ruang vaskesnya gitu kayak apa namanya bangunannya yaudahlah bikin building yang biasa aja gitu yang penting karena apa ada kesan seremnya gitu selesai dan jadilah sebuah game yang seperti ini oke kita sembunyi dulu gimana sih di atas dong nyata lah keluar dulu lah emang sound designnya kurang rapi gitu ya jadi emang kedengeran dari bawah dan kita harus masuk ke masa keliatan kita main dimana sih kayak ketahuan tapi gak ada orang sama sekali gitu gak ada monster sama sekali di atas gitu woy gitu lah katanya kalau game ini di luar negeri bagus sih kalau misalnya di apa namanya di beberapa gamer di luar tuh katanya bagus cuman ya biasa aja lah kalau misalnya sama kayak game-game Android yang lain kesannya ya kayak gitu-gitu aja biasa aja gitu kalau sound designnya tuh kayak apa ya sound design monsternya tuh kayak tau gak sih apa kayak kayak jam jam dinding gitu terus direkam suaranya ini udah itu persis jadi kesini gak nih penasaran banget tapi gak ada sama sekali gitu di kamera gitu kalau ada kesitu kok tau banget gitu UI-nya itu ngeselin gitu thanks god tuh kan baui marah marahnya disitu lagi gak jelas gitu kenawai terus oke oke terus santuy dan kita get out aja dulu dari sini kalau gagal kita gocek aja nah tong disitu dong parah 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 harus kita gocek ke atas dong untung gak ada limitnya si player ikut dong so nah stay safe lah you're here come here you come here you stitch you sick you know you sick you sick baliklah gitu gimana kita masuk kembali gimana kita kembalinya kalau misalnya ada jito itu nah gitu dong berani berani ngejar gitu berani berkejar kejaran dengan waktu tuh kan ini UI nya ngeselin eh ay nya ngeselin asli ngeselin kalau kayak gini caranya gimana bisa turun gimana bisa turun kayak gitu nah gitu marah bisa gocek gitu loh dan run run for your life run through the night run through the scare of the night gitu gak cel gak cel kayak gitu gimana gak cel gak cel gitu kayak selimel selimel gitu why kenapa harus disitu selimel 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 kenapa harus disitu gitu nah kalau udah disini gak apa-apa main soalnya kita masih bisa gocekin lagi di dalam masuk lagi dong doi kita masih bisa cari item itu disana-sini kalau disini ada item gak sih lupa itemnya dikit banget kalau disini hampir gak ada gitu kayak cuman sisa-sisa medisin-medisin lucu disini gak ada apa-apa oke oke kita ambil tinggal ambil keycard terus ambil key juga disini gak ada apa-apa disini ada sesuatu disini ada sesuatu so kita gocek dulu yuk gocek cek dulu cek cek dulu gimana gimana kamera 4 oke berarti disitu alright kita get up dulu kita wake up dulu kita cari timing yang pas gitu kita ambil bukan ambil kunci sih sebenernya ambil apa namanya ambil pintu ini dulu kita buka dulu biar nanti kita bisa apa namanya bisa lepas gitu dari jeratan-jeratan maut si specimen-specimen aneh aku kunci disini isinya apa disini ada apa namanya passwordnya kayak oke katanya dia ada key loh dan mungkin tapi bukan key yang disini oke lah oke disini ada apa cuma ada ada kayak gini tuang oke lah give me away oke nice oke kita blue card dan kita lanjut dulu perjalanan kita men ke gerbang selanjutnya ya di sebelah situ ini masih ke kunci gak tau dimana kuncinya dibawa kali sama tetangga oke gak ada doi sama sekali disekitar sini tanda-tandanya aman so kita bisa langsung gojek ke kanan boleh kita masuk ke pintu disini dulu kayaknya keynya buat yang disini sih eh bukan disini toilet tuh gak ada apa-apa disitu alright are you here? anybody here anybody here anybody here anybody here anybody here somebody here someone to be here someone to be here kita harusnya sudah nemu kunci dong gitu dong enak flash light flash light nah kita gojek dulu masuk biarin dia masuk dulu terus kita keluar yoi gitu dong smart smart ways to be honest be smart be strong be the one who can be not wrong apalah oke disini kayaknya harusnya ada password sih disini harusnya ada password oh gak kunci kunci lagi oke nice dan gak ada apa-apa lagi disini kunci dong gak ada password password disini mengecewakan mengkuciwakan nah disini ada clock berarti disini ada satwa yang good good nah gitu dong password 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 lucu terus kita kemana lagi kita udah nyusuri daerah ini belum udah sih harusnya udah sih udah dimana sih dimana sih doi dari kiri kanan tuh kan kameranya mati kan oke kita lanjut dulu kalau ke depan kita gak bisa berarti kita harusnya ke atas ke bawah lagi ke bawah lagi sama kita ke ruangan yang belum kebuka tadi harusnya ada sesuatu disana I don't know what nah gitu dong enak di lantai satu gitu gak ngapa-ngapain gunung anggur aja gitu biarin biarin apa namanya selima-selima lucunya disini gitu nah ini yang kita kunci tadi kita aban-aban ada apa disini kalau gak ada apa-apa rugi sih asli kalau gak ada apa-apa rugi asli nah password 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 yang terkunci itu selalu ada password gitu selalu always selalu ada password 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 dan kita harus ke ke ruangan yang lebih bawah lagi nah nanti kita buka salah satu ruangan disitu yang pintunya dari kayu oke saya mendengar suara-suara gaib di sebelah sini dan kita harus keluar dari sebelah sini Roto I dimana kanan oke kanan oke let's go let's go let's go let's go we go away oke oh ya ya oh ya ya terus go lagi go go away go go away go go away far from this place ya ya pencet lagi kenapa itu harus kepencet kenapa harus kepencet kalau bisa di ruangan gelap kenapa harus diterangin kita pakai flashlight 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 nah disitu oke kita run dulu run for your life kita gojeknya ke atas kalau udah ga ngecer yaudah langsung ngecer dong yaudah ngecer yaudah bye yaudah yaudah kalo ga mau ngecer yaudah gak apa-apa kalo ga mau ngecer yaudah gak apa-apa biar aku turun kebawah tuh tenang santuy gitu oke aman kita bisa go away biar aku go away yaudah yaudah go away yaudah yaudah go away yaudah go away yaudah yaudah just take it easy be so easy be easy be easy baby baby oke disini kan ada apa namanya ada ini nih bintun nih nah kita buka nih dari kuncing tadi bisa ga tuh bisa oke kita langsung go aja wah dek deks men dek deks ini last life gitu last life nya kita semua gitu sebelah sini gitu kalo ga nemu apa-apa yaudah we go away yaudah apa-apa disini kita lah ga ada apa-apa nah disini kayak penyimpanan gudang dari specimen specimen lucu gitu kita cek disini dulu ada upstitch ada apa namanya mayat di specimen specimen tuh gak apa-apa ya aneh banget itu main specimen untung dipotong kaki tangannya itu aduh coba ga dipotong ngejar-ngejar kita gitu maksudnya jadi 4 extreme mode extreme gokil lah gokil pokoknya ini game asli gokil gokil oke ga ada apa-apa disini cuman nah red car this what i wanted from just a little car red car oke disini ada apa ga ada password gitu men apa gitu oh tak kunci oh nice alright we go like here we go here malah baterai atau malah habis gitu oh out of power terus siapa intong ga bisa diapa-apa intong ga bisa diapa-apa intong ga tahu listrik-listriknya situ ga ada dimana-mana juga ga tahu dimana mending tahu dia dimana daripada ga tahu dimana-mana gitu ah seliman the elevator is out of power is out of power nah situ disini tong ayo dimana ayo nah kita disini kan ya doi lewat-lewat kita gimana caranya dia tahu dong gimana caranya dia tahu kalau misalnya kita disini gitu ah itulah kan suram oh ya oh ya itu tadi udah nemu banyak banget kunci udah nemu banyak banget opsi untuk kita explore-explore gitu tapi ga tahu kenapa kok tiba-tiba AI-nya itu bisa mengarahkan si monster-nya itu ke kita tanpa alas tanpa alasannya jelas gitu ah oke capek dah pokoknya oke itu dulu untuk sementara ini kita sampai sini dulu kalau misalnya kalian pengen aku lanjutin lagi boleh kalian klik di like juga boleh subscribe juga boleh banget kalian juga mungkin bisa taruh game-game game yang bakal bisa aku mainin setelah ini mungkin Mr. Hobbs bisa atau mungkin game-game mobile lainnya yang bisa aku mainin gitu ya horror boleh atau yang lain juga boleh boleh kalian taruh di bawah so itu aja dari aku aku sini bersuara aku ada di aku pamit untuk diri lebih dahulu aku ada di facebook dan instagram kalau misalnya kalian suka mau untuk ingetin aku juga di social media aku so itu aja dari aku subscribe share and goodbye bye bye